Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rumsudya Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat Mengenai daftar jenis jabatan Untuk kelincian kebutuhan seleksi Pengadaan aparatur si penegara TSN tahun anggaran 2024 Sumber data berdasarkan keputusan MENPAN-RB Nomor 173 tahun 2024 Tentang panduan penyusunan kelincian kebutuhan PGA SN tahun 2024 Coba kami tampilkan Bapak Ibu Untuk keputusan MENPAN-RB-nya Ini nomor 173 tahun 2024 Tertanggal 1 Maret 2024 Ditetapkan di Jakarta Oleh MENPAN-RB-nya Oleh Menteri MENPAN-RB Yang pertama P3K diperuntukkan khusus untuk THK2 dan pegawai non-SN atau honorer Jadi khusus P3K diperuntukkan untuk XTHK2 dan pegawai non-SN atau honorer Yang kedua ada CPNS atau calon pegawai lingkungan sipil Untuk jenis jabatannya Bapak Ibu disini terdiri dari dua Ada jabatan fungsional, tawjiib, dan jabatan laksana Untuk kategori jabatannya terdiri atas jabatan fungsional guru, jabatan fungsional di bidang kesehatan, dan jabatan teknis Untuk jabatan fungsional guru di instansi pemerintah daerah dipenuhi melalui pengadaan P3K Jadi untuk jabatan fungsional guru hanya melalui P3K untuk instansi pemerintah daerah Sedangkan jabatan fungsional di bidang kesehatan, dan teknis bisa melalui pengadaan CPNS ataupun CP3K Di sini Bapak Ibu ada informasi sebagai upaya penataan pegawai non-SN, instansi pemerintah menyusun terincian kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diperuntukkan bagi XTHK2 dan pegawai non-SN Jadi untuk P3K tadi, di sini sudah dijelaskan kembali, atau diterangkan lagi Untuk pegawai non-SN dan XTHK2 Untuk kualifikasi pendidikan nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan nomenklatur yang ada dan persahatan Untuk penempatannya juga disini sesuaikan nanti Bapak Ibu sesuai dengan instansinya Untuk lampiran jenis jabatannya Bapak Ibu ada di bagian lampiran 2 Jabatan fungsional disini cukup banyak nomenklaturnya Terdiri dari 273 nomenklatur untuk jabatan fungsional Sedangkan untuk jabatan pelaksana ada klasifikasi klirik Ada klasifikasi operator Dan biasanya satu lagi ada klasifikasi teknis Atau teknisi Ini tentunya untuk jabatan pelaksana menyesuaikan aturan men4RB yang terbaru Bapak Ibu terkait nomenklatur Coba kita tampilkan juga ini Nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana operator sipanegara Disini yang akan mengakomodir Bapak Ibu untuk kelulusan SD sampai dengan SLTA Dengan jenis jabatan klirik dan operator Disini kami bukakan untuk jabatan operator Mengakomodir untuk kualifikasi pendidikan minima SD Sedangajat atau SDOTA sedangajat Dengan nomenklatur pengolah umum operasional Kedudukannya di instansi pemerintah Untuk kedudukan jabatannya Jadi bagi Bapak Ibu yang XTHK2 Ataupun monoreng dan ISN Yang masuk database BKIT Agar dipersiapkan Segala Perangkatnya Ataupun kesiapannya Untuk melakukan pendetangan Jika seleksi pengadaan ISN ini Nanti diumumkan atau dibuka Dimencanakan akan dibuka Di bulan April tahun ini Bapak Ibu Jadi siapkan bengkas-bengkasnya Bapak Ibu Termasuk nanti Hijasah Dan sangat yang lainnya Ini saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan Pada kesempatan singkat dan cepat kali ini Mohon maaf jika ada penyampaian atau pengkataan kami Kurang begitu jelas Salatin Islam Mohon dimaafkan Akhirnya kami sudah dengan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh